Total capaian vaksinasi di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini berjumlah 91,59 persen. Namun angka capaian vaksinasi program di Bengkulu Utara mengalami selisih hingga 6,82 persen jika dibanding dengan capaian vaksinasi berdasarkan KTP. Angka capaian vaksinasi di Bengkulu Utara saat ini tidak lagi mengalami kenaikan yang signifikan. Dari 26 fasilitas pelayanan kesehatan hanya ada penambahan 0,2 persen perharinya untuk dosis pertama, kedua maupun booster atau sekitar 100 hingga 200 orang perhari. Sehingga saat ini tercatat capaian vaksinasi dosis pertama masih berada di angka 91,59 persen, dosis kedua 77,64 persen dan dosis ketiga 15,63 persen. Namun demikian terdapat selisih sekitar 6,82 persen jika dibanding dengan capaian vaksinasi berdasarkan kartu tanda penduduk. Yang saat ini tercatat 98,41 persen dosis pertama, 82,01 persen dosis kedua dan 15,59 persen dosis ketiga. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang berdomisili di Bengkulu Utara namun melakukan vaksinasi di luar daerah. Sehingga tidak tercatat pada capaian program vaksinasi di fasilitas kesehatan wilayah Bengkulu Utara. Asisten 2 Pemkap Bengkulu Utara, Dodi Hardinata mengatakan saat ini tim Satgas tidak lagi melakukan vaksinasi keliling atau door-to-door maupun kebiar. Saat hanya menunggu masyarakat yang ingin vaksin untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan di masing-masing kecamatan. Data tower KTP itu sudah 98,41 persen dosis satu. Itu di tanggal 8 Mei kemarin sudah tinggi sekali. Kemudian untuk dosis duanya itu di 82,01 persen dan dosis tiganya itu di angka 15,59 persen. Jadi ini cara pembacaan datanya pemilik KTP Bengkulu Utara yang masuk dalam sasaran kemudian yang sudah terlaini di vaksin 1, 2, dan 3 di seluruh pasien kes yang ada di seluruh Indonesia. Itu data tower KTP itu. Cara wajah seperti itu. Kemudian untuk capaian program berdasarkan data pelayanan yang dilayani oleh pasien kes seluruh Kabupaten Bengkulu Utara. Itu di angka 91,59 persen, kemudian dosis duanya 77,63 persen dan dosis tiga 15,53 persen. Untuk diketahui stok vaksin yang tersebar di seluruh fasilitas kesehatan terdata sekitar 1.500 dosis vaksin jenis Sinopak, 14.000 dosis jenis AstraZeneca, 9.000 dosis jenis Pfizer, dan 7.000 dosis vaksin jenis Moderna. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.